Hai welcome back to my youtube channel, ketemu lagi dengan aku Gregory Pross Hadeyain sebelah sini Hari ini seperti judulnya Aku bakalan nge-review cushion Yang lagi hits dan baru aja Launching di Indonesia Ini salah satu cushion terbaru Dali, eh Dali Dari brand lokal Indonesia juga Yaitu Purbasari Pore Perfecting BB Cushion Apa nak? Ini udah ambil Ini aku udah pake cushionnya ya by the way Dan yang aku pake itu shade nomor 03 Caramel Shade tergelapnya Kira-kira apakah shade ini beneran pas banget Untuk kulit somateng atau engga Nah sebelum lanjut aku bahas Boleh dong aku minta like-nya dulu Dan subscribe-nya Udah Oke without further ado, let's get to it Pertama aku bakalan bahas dari packagingnya dulu Jadi begitu kita beli Kita bakalan ngerima box kayak gini Kemasannya nih nuansanya hitam Dan gold Terus di bagian depannya udah tertulis nama produknya Lengkap dengan claim-nya Terus di bagian atasnya ada nama shades-nya 03 Caramel Dan setau aku untuk saat ini shades-nya itu baru ada 3 Dan 03 Caramel ini adalah shades tergelapnya Terus di bagian sampingnya ada ingredients-nya Terus udah berlabel halal Ada nomor Bepom Sama expired date-nya Dan ini expired date-nya masih 2 tahun lagi Terus di bagian belakangnya ini Ada penjelasan produknya Aku bacain dulu ya Purbasari Pore Perfecting BB Cushion Oil Absorber Dan SPF 18 PA++ Nah produk ini udah jelas Di formulasinya di Korea Ini udah tertulis di kemasannya Karena memang setau aku Untuk cushion sendiri itu Belum bisa diformulasi di Indonesia Belum ada pabriknya gitu loh Untuk formulanya nih Untuk isinya itu baru bisa diformulasiin di Korea Untuk BB Cushion ini katanya multifungsi Dapat membantu mengurangi sebum Menyamarkan pori-pori Melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari Karena udah ada SPF-nya 18 Terus kulit juga bakalan tampak lebih elastis Halus, lembab, dan bercahaya Untuk cushion ini udah jelas bahwa ini tuh BB Cushion Dimana bukan foundation Yang berarti ini bisa banget dipake sehari-hari Formulanya lebih ringan dibandingkan foundation Nah apakah ini full coverage apa enggak Terus finishingnya kayak gimana sih Aku bakalan jabarin dengan lebih detail Sambil kasih lihat dengan lebih jelas juga Pengaplikasiannya di muka aku langsung My heart is made of stone I know it's not my fault It's just the way it is, love My childhood was a bore My feelings got ignored Now I get back to now, love Got me feeling like I stepped on legal stress And on my way to work My way to work Smilin' like a robot Try my best to cover up how much it hurts You know it hurts I'm not coming to your birthday party Itu dia tadi pengaplikasiannya Di muka aku langsung Dan memang seperti yang kalian lihat Warnanya ini pas baru di aplikasiin Di tap-tap ke wajah Ini beneran pas banget di kulit aku Kira-kira ini 2 jam setelah aku pakai Aku beres makeup dan lain sebagainya Ini ternyata dia oksidasi Dan ini turunnya tuh sekitar 1 level Aku ngerasa ini agak gelap di aku Kayaknya aku emang pas banget pake yang shade nomor 02 Honey beige Aku udah cobain yang shade 02 Memang pertamanya tuh aku ngerasanya Ini agak keterangan di aku Tapi gak abu-abu Dan lama-kelamaan memang dia tuh Makin nyatu ke kulit aku Kayaknya yang nomor 03 ini cocok Untuk yang kulitnya tuh hampir-hampir medium 10 Atau somateng yang ada di level medium gitu Nah kalo aku ini itungannya masih somateng yang agak light Jadi cocoknya ke yang shade 02 beige Terus kalo misalnya kalian kulitnya lebih terang lagi Ya udah pasti yang nomor 01 Tapi kayaknya emang semua warna cushion ini sih hampir ke yellow undertone atau warm undertone gitu sih kayaknya ya Untuk yang cool undertone kayaknya gak tau deh pas apa-apa Tapi kayaknya nomor 01 aku yakin itu lebih cocok untuk medium undertone Eh medium undertone salah Untuk neutral undertone Hmm salah nyebut Sekarang aku bakalan kasih quick review untuk klaim-klaimnya Apakah sesuai nih sama klaim produknya Ini dibilang bisa membantu mengurangi sebum Aku kurang tau juga karena ini baru aku pake kedua kalinya Yang pertama tuh yang shade nomor 02 Yang ini shade nomor 03 Tapi so far aku gak perjing, gak geradakan, gak beruntusan Terus juga gak bikin kulitku makin kering Terus untuk baby cushion ini katanya bisa nyamarin pori-pori Menurutku iya dan ini aku gak pake primer sama sekali Tapi di kamera lumayan oke keliatannya ya Kayak mulus banget gitu Dan emang ini mulus banget sih Terus dalam waktu 2 jam dia belum ada nge-crack sama sekali Under eye aku masih ya gitu-gitu aja Sama kayak pertama kali baru dipake tadi Terus smiling line aku masih belum keliatan Masih aman Perlu diketahui bahwa kondisi kulitku itu kering Yang dimana bakalan gampang nge-crack Tapi t-zone-nya aku lumayan berminyak sih Terus dibilang ini lembab bercahaya Aku ngerasanya Gak kering tapi juga gak lembab Tapi kalo dibandingin sama cushionnya makeover Ini lebih matte finish ketimbang sih makeover Kalo makeover mungkin karena finishingnya itu demi-matte kali ya Jadi agak semi-dewy semi-matte gitu Ini di produknya sih gak dijelasin finishingnya apa Tapi aku ngerasanya ini matte finish Cuma emang tetep lembab sih Gak yang kering kerontang Tau kan kalo misalnya make finish kadang suka kayak kering banget gitu Nah ini tuh gak kayak gitu Tadi aku sempet pake bedak di area t-zone sama di under eye Cuma aku gak pake primer sama sekali Nah sekarang kita bakalan cek beberapa jam ke depan Kira-kira ketahanannya kayak gitu Tonton terus sampe abis ya Ini abis keringetan lepek-lepekan Ternyata beres-beres kamar itu butuh waktu berjam-jam ya Kita buka lagi biar cakepan Sekarang aku bakal bahas soal ketahanannya Dan aku ngerasanya ini t-zone aku udah lumayan agak berminyak Tapi aku ngerasanya makin berminyak kayak makin bagus gitu Coba aku cek Ini smiling line yang sebelah sini mulai keliatan Tapi gak yang nge-crack parah gitu Enggak Terus under eye juga udah mulai agak nge-crack dikit doang Bedanya sama yang tadi Cuma nih gak tau kenapa Malah di area kening yang biasanya gak pernah nge-crack Jadi agak nge-crack sini Apa aku sudah mulai menua? Sekarang kita bakalan tes ketahanannya Pake bloating papernya Seperti biasa Clean and clear Ini clean and clear ini kayak Aku pake Cuma buat nge-test foundation doang gitu Kita pake yang warna pink What? Ini terlihat kayak berminyak gitu Tadi tuh aku keringetan Tuh Minyaknya cuma segini semuka Mantap Ternyata ini sesuai sama claim-nya Tadi kan di awal aku bilang ini matte finish ya Tapi kalo ngeliat nih hasilnya yang kayak gini Ini kayaknya itungannya masih semi matte finish Aku nyangkanya T-zone aku berminyak Tapi ternyata enggak Dan ini tuh makin lama dipake makin keliatan dewy deh kayaknya Dia terlihat seperti berminyak Tapi ternyata ini kering kerontang Yang masih matte banget gitu Ngunci dengan baik Jadi ini hitungannya emang semi matte finish Terus sesuai sama claim-nya ini emang oil absorbernya lumayan mantep Bisa nahan atau ngunci minyak berlebih walau tanpa pake primer sama sekali Untuk pore perfectingnya di area tertentu Iya emang dia bikin mulus nih disini Tapi di deket-deket cuping hidung sini masih tetep nongol Malah makin nongol gitu Iya di beberapa spot yang emang alus Dia bakalan makin terlihat mulus Tapi di area-area yang dimana Kemungkinan ada sel-sel kulit mati yang belum keangkat Itu bakalan nampak gitu Kalo misalnya pake cushion ini lama-kelamaan Walaupun ini emang kulitnya keliatan lebih sehat Ya kan lebih bercahaya gitu Lebih glowing Tapi sayangnya dia oksidasi dan turunnya tuh satu level Yang dimana kalo aku ngaca itu keliatan banget Ini warna kulitku jadi menggelap dibandingkan leher Kalo di kamera sih kayaknya oke-oke aja sih Cuma keliatan kan Nih Tuh beda kan warnanya Tapi untuk keseluruhan ini Kayak cepol Kalo dibandingin sama makeover Sekarang aku sadar banget Kayaknya emang cushion ini lebih mantep Tadi aku sempet pake kacamata Ini gak ninggalin jejak Gak yang ngegeser gitu loh Emang bekas kacamatanya tuh masih cedok gitu Tapi cushionnya tuh gak ngegeser Kayaknya ini cocok banget untuk semua jenis kulit sih Mau kering, mau kombinasi, mau berminyak Ini aman banget dipakenya Oh iya kekurangannya itu menurutku Ini ada di coveragenya Gak bisa nutup dark spot Dark spot aku masih keliatan Bekas jerawat juga nih Malah jadi nongol gitu Kayaknya tetep harus di color correcting Kalo untuk dark spot sama bekas jerawat Dan untuk under eye juga kayaknya Sebelumnya harus di color correct terlebih dahulu Biar dosa-dosa di wajah tuh ketutup dengan sempurna Tapi untuk kisaran harga cushion Rp120.000 menurutku ini worth the price Karena untuk formula dan warna ini bagus banget di kulit soal matang Dan formulanya tuh yang gak asal buru-buru launching gitu loh Bener-bener dipikirin gitu kayaknya Dan memang sesuai sama claimnya Dan kalo misalnya ditanya Di antara cushion-cushion lokal yang pernah ada Mana yang paling bagus Menurutku yang pertama ini Yang kedua makeover Ini formulanya bagus banget Kalo makeover tuh bagus Tapi dia masih ngegeser Tapi kalo misalnya Purbasari ini Mantep banget sih Sekarang aku tau kenapa banyak banget Orang-orang yang punya warna kulit asli Indonesia Ngejadiin cushionnya Purbasari ini Number one cushion buat kulit soal matang Memang ternyata ini bagus banget Gimana? Tertarik buat nyobain? Atau jangan-jangan diantara kalian juga Udah ada yang nyobain duluan? Pasti udah ada sih aku yakin Nah kalo misalnya udah nyobain Coba dong share review kalian juga Di kolom komen di bawah Because sharing is caring Sekian video kali ini Semoga kalian suka Dan semoga videonya berguna Jangan lupa untuk tinggalin jejak Dengan klik like dan subscribe channel youtube aku Terus jangan lupa juga untuk aktifin Bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jangan sekuat aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And also next time bye Bye bye